Beberapa waktu lalu, beredar luas kasus perundungan seorang siswa sekolah dasar oleh temannya di sekolah di Tambun Selatan, Bekasi. Akibat peristiwa perundungan tersebut, korban yakni F yang kakinya sempat dijegal oleh temannya, didiagnosis kanker tulang dan harus melewati tindakan amputasi pada kaki kirinya. Mengetahui kabar tersebut, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengunjungi F di rumah sakit pasca korban melewati tindakan operasi amputasi. Nahar menerangkan kasus perundungan yang diterima F tengah diselidiki oleh pihak kepolisian.